Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang Selamat datang, selamat datang, selamat datang 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 Selamat datang datang Selamat datang Selamat datang, selamat datang apa namanya kolamnya gak salah nyambung lagi kita gabung aja langsung 220 ya caranya tinggal digabung dari isi di dalam aja ditaruh di dalam nah ini kepala R2 sama kepala R1 digabungin aja langsung jadi nanti kabelnya keluar 2 3 sama star ya nah ini berhubung udah ketahuan posletnya jadi yang belakang gak usah dibuka nah ini masih utuh ya ini aslinya masih utuh jadi ini gak perlu bulung kalau penyakitnya seperti itu ampernya tinggi dinamonya gak muter hanya berdengung ya nah ini tadi dipaksain sama tukang kolamnya akhirnya kapasitor ini juga sampai pecah ya nah ini bocor ini ganti baru kalau yang 110-220 ini kalau yang gak tahu jangan dibuka-buka nih ya biarin aja seperti bawaannya ini kalau dipindah ke sini yaudah akhirnya kawatnya poslet ya karena dipakai di 220 nah sekarang pak dewa mau iketin dulu ininya ya jadi yang belakang gak usah di bukain karena ini posletnya udah ketahuan disini ya nah ini yang hitam-hitam ini ya gradu star sama running itu ampernya biasanya tinggi ya sekarang kita ikat dulu jadi kalau yang tadi aslinya ya ada 5 kabel nah ini kabel yang 110-nya ini kita buang aja jadi biar lebih aman untuk yang apa namanya tukang-tukang kompak kolam kadang-kadang suka ngoprek ya nah ini dipindahin ke 110 jadi poslet ini yang posletannya ya poslet apa namanya nih kabelnya jadi itu dipotong disambungin lagi terus dikasih slongsong ya biar lebih aman nah ini pinggirannya dikasih mika gini ya jadi biar nanti gak beradu lagi ini caranya seperti ini kalau tanpa apa namanya mutu apa namanya bulung baru ya kita periksa dulu jadi sebelum apa kita putusin mau gulung itu diperiksa dulu ya sekiranya kawat masih bagus kita coba buka dulu kalau udah benar-benar angus nah baru kita ganti apa namanya kawat baru ya kalau ini kawatnya masih bagus masih geling jadi kita apa namanya ganti mika aja ini aslinya gak pake mika cuman kesalahannya emang hanya karena di over ke 110 ya jadi koslet ikat lagi biar rapi seperti ini terus kalau udah diikat nanti di kernis lagi ya biar kenceng lagi seperti baru lagi nantinya kalau nalima gak perlu harus sama seperti kabrik ya yang penting kencang apa namanya kawat gak goyang kanan ming apa kanan jadi apa namanya Oh kalau cuman koslet-koslet atau kerendam kalau buat yang kerendam ya biasanya kan kompani pas musim banjir suka kebanjiran itu kalau habis kena air dikeringin dulu ya dikeringin jangan langsung dipakai kalau dikeringin dipernis lagi hidup lagi itu jadi asal jangan basah-basah dinyalain ya kalau udah kering dinyalain lagi enggak papa itu jadi kalau cara ngatasin gompa yang kebanjiran dalam macam itu kalau kebanjiran nih hari ini kebanjiran diemin aja dulu kalau ada air dryer atau kompresor dikeringin ya kalau udah bener-bener kering baru dipasang lagi itu enggak papa masih bisa yang penting kondisi apa namanya kawat ini bener-bener kering ya enggak ada air itu bisa hidup lagi asal jangan basah-basah dicolokin itu koslet ini kita pernis ya pernis langsung kita tes nah nih kalau sudah dipernis kalau haiwat seperti ini ya itu apa namanya jangan jangan sampai enggak dipasang ring pelindung ya ini biasanya kalau pada Dewa dapat bekas bongkaran orang nih kadang-kadang ginian ya banyak yang nggak dipasang akhirnya air pada masuknya dari sini dari lubang sini ya ini pelindung nih harus dipasang lagi ya terus sama apa namanya ini hati-hati ini ya ini dipasang lagi disini ya jangan sampai enggak dipasang ini sekarang apa namanya tungguin kering dulu sebentar langsung kita pasang ya terus dites ini kapasitor juga harus diganti sudah pecah ya karena dipakai ke 110 konslet ini tungguin kering dulu pernisnya kalau bisa sampai tebel ya jadi sekarang nih keluar kabelnya tiga-tiga nih ya tiga yang merah nih buat apa namanya kapasitor ya mistrum sama kapasitor nanti di atas gabungnya nah ini sudah selesai ya kapasitor udah diganti soalnya yang tadi udah pecah ya sekarang kita coba dulu ya jadi nih yang 110 220 nya nih udah nggak berfungsi ya jadi langsung ke 220 sekarang kita tes cek lagi ampernya ya ini ampere kosong ada berapa Bismillahirrohmanirrohim kita cek ampernya itu ya ampere kosongnya nah jadi kalau yang cosplay di dalam itu tinggal dibuka aja ya ikutin aja tutorialnya oke setiap dulu dari Pak Dewa semoga tutorialnya bermanfaat buat yang baru bergabung jangan lupa di like di subscribe ya di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati